Berikut ini merupakan menu tersembunyi di HP Xiaomi atau Redmi. Jadi untuk itulah saja berikut ini. Pertama, kalau kalian ingin melihat menu tersembunyi di sini. Nah, di icon ini, Ctrl Center. Ini kan masih belum semua terlihat, pilih ubah di bawah. Kemudian di sini kalian lihat, nah kalau mau menambahkan pilih icon plus ke atas. Kalau mau mengurangi, pilih icon minus. Seperti ini. Nah, dia masih tersembunyi di sini. Kedua, yaitu di menu keamanan. Cari aplikasi keamanan. Nah, yang ini. Kemudian pilih di sini. Nah, di sini banyak sekali tool yang bisa kita tampilkan. Seperti membersih, kemudian dapetan blokir, pindah keamanan. Yaitu membersihkan chest. Jadi kita bisa menampilkan penggunaan data. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Selanjutnya, yaitu tampilkan berkas tersembunyi. Kalau kita buka file manager. Nah, di sini di icon tiga titik. Pilih setelan. Nah, di sini kan ada menu tampilkan berkas tersembunyi. Jadi, berkas berkas yang ada dalam folder tersembunyi bisa kita tampilkan. Selanjutnya, yaitu kalau kita tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, itu untuk melihat folder pribadi. Nah, seperti ini. Jadi, dari sini bisa. Biasanya dari galeri juga bisa. Dari galeri. Nah, seperti ini. Itu menu tersembunyinya. Kemudian di sini, di bagian pengaturan. Kemudian, kalau kalian ingin menampilkan opsi pengembang. Yang seperti ini. Nah, ini belum ada. Letaknya di sini, di bagian tentang telepon. Nah, di sini ada menu yang namanya info dan spesifikasi. Nah, di sini versi. Versi OS. Nah, ya ini. Ketuk lagi. 6 kali dengan cepat, Anda adalah seorang pengembang. Jadi, menunya seperti ini. Nah, ini. Kemudian, kalian bisa masuk ke menu rahsianya di sini. Di bagian yang namanya kernel. Di bagian info dan spesifikasi. Cari kernel. Nah, kalian ketuk. Dengan cepat di sini, dia akan masuk ke menu CIT. Atau menu tes software-nya. Atau hardware. Jadi, ini banyak menu yang bisa kita tes. Kemudian, kalau kita ketuk di bagian penyimpanan internal. Nah, ini untuk melihat informasi telepon. Kalau kita mau mengunci jaringan lewat sini. Untuk SIM 1. PON 0. SIM 2. Nah, ini PON 1. Kita bisa mengunci jaringan. Kemudian, kalau kalian yang terhubung ke Wi-Fi, dia sudah bisa menampilkan sandi Wi-Fi. Ketuk saja di sini. Nah, itu sudah bisa melihat QR Code. Jadi, itu saja beberapa fitur rahsia yang bisa kalian coba di HP Xiaomi atau Redmi. Karena sama saja. Seke велika. Beba. Saya akan teman- 맛있는 norak- Qatar. Ada saya akan sepa-seits.